Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pilih Amin, Cawapres, Capres, Anies Baswit, dan Caimin Disebutnya Bid'ah Walaupun itu mungkin agak bercanda gitu ya Tetapi dalam bahasa Jawa itu ada namanya Guyon Parikeno Disampaikan dengan cara bercanda Tetapi memang ada maunya Supaya orang itu mengikuti dirinya gitu ya Ini adalah pernyataan dari Yakut Kholil Komas, Menteri Agama Apa kalau enggak pilih Amin bagi umat Islam Terutama bagi Nahdlatul Ulama itu Lantas disuruh pilih Capres yang suka bokepan Atau suka gebrak-gebrak meja Ya, coba ditanya sama Yakut ini Kalau pilih Capres yang bokep Itu Bid'ah apa malah wajib Ya, ini pemirsa gambaran tentang persaingan antara PKB Dengan struktur ansor Ya, dan juga ketua umum PBNU Ya, masih ada lah ya Ketua umum PBNU Menak yang tampaknya begitu deklarasi Persoalan Apa, Amin ini Anies Baswed dan Muhammad Rame dideklarasikan Dan memang Rame ini Kayaknya malah mereka Double G Yakut dan Yahya ini Kayak kebagaran jenggot gitu ya Kok bisa ya Nahdlatul Ulama PKB berkoalisi dengan Anies Baswedan Ketemu Pirang Perkoro gitu kan Bisa jadi mungkin dia kebagaran jenggot Dan karena itu komentarnya Rame terus Ya, dua kakak beradik ini Satu pegang PBNU Ya, satu pegang GP ansor Ya, tetapi ya tidak tahulah Karena para santri Jamiat Nadihin Dan UNU secara umum Itu kan yang dipegang itu kan Kiai Ya, apakah yakut ini juga Kiai Kita juga tidak tahu Ya, tetapi yang jelas Candaan Ya, kalau milih Amin itu Bid'ah Itu kemudian juga Melahirkan respon dari Jaimin soal candaan Menteri Agama tersebut Dan Jaimin tak ambil pusing Soal candaan Menaki akut Holil Homas itu Ya, namanya alam demokrasi Ya, terserah saja Tetapi orang NU sekarang Nah, diyin Itu cerdas-cerdas loh Mereka juga tidak ketinggalan zaman Memilih Apa namanya Apa namanya Mengikuti perkembangan politik Mereka juga bisa berubah Dulu mendukung Jokowi Kemudian setelah tahu Jokowi seperti ini Ini di tingkat desa Saya dengar langsung ya Kecewa dia dengan Jokowi Gitu kan Ya Mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang rasional Nah, sekarang ini Ada pilihan Untuk bisa memilih Capres Cawapres Yang punya potensi besar Menyatukan kekuatan umat Islam Ya Menyatukan kekuatan umat Islam Nah, tiba-tiba Ada ketua umum PPNU Ya Yang ngancam-ngancam pengurusnya Supaya Tidak menggunakan NU Sebagai kendaraan politik Ya, betul saja sebetulnya Gak usah ngancam-ngancam tapinya ya Kemudian adiknya Yakun Kholil Komas ini Ya Dengan suara seperti itu Ya, wajar Kalau dia punya kepentingan itu wajar Ya kan Biasanya Ya, itulah Tetapi kan jagonya kelihatannya Gak jadi juga Gitu loh Karena Ya, dengar-dengar cerita ini Bocoran dari tempo Ya Kalau misalnya nanti memang peluangnya tinggi Menjadi Cawapresnya Prabowo Kabarnya kan gitu Gampang lah itu Nangani Cak Imin Jadi kalau PKB Memang ada dua nama Antara Erick Thohir Dengan Cak Imin Misalnya Karena Erick Thohir ini juga Banser yang sudah bersertifikat Dan memang ada Dia itu Banser juga Pemirsa Ikut latihan lah Entah latihan tingkat dasar Atau bagaimana lah ya Bersama dengan Banser-banser yang lain Ya, artinya Punya sertifikat Cuma apakah Erick Thohir ini Terahnya Kiai Apa enggak Itu ya Kita tidak tahu Ya Kabarnya nanti Bisalah gua yang Tangani Cak Imin Nah saya tidak tahu Kemudian terjadi Berita-berita menyebar Yang dibocorkan oleh Tempo Sebetulnya Cak Imin Sudah ditawari DP Sekian ratus miliar Ya Tetapi karena ini adalah Mandat dari Kongres Atau Muktamar PKB Ya Dan mungkin juga itu Enggak etis lah Dagangnya kayak begitu Akhirnya ditolak kan Nah sekarang Silahkan aja Siapa tahu Tetap dicalonkan oleh Gerindra Tapi kabarnya Gerindra Membidik Siapa namanya Gibran Tinggal nunggu Paman Iparnya saja kan Paman Iparnya dapat Kerdipan dari Kakak Iparnya Ya Bukan kakak Iparnya Gibran ya Bapaknya gitu Saya kira selesai itu Apa sih yang Bapak bisa dilanggarkan begitu Tetapi Ya inilah Pemirsa Poyang pahingan Istana ini Bahkan juga PDIP juga Hal yang sama Karena istana juga Menghadapi PDIP Menghadapi koalisi Perubahan Begitu juga PDIP Jadi Kayak Benci segitiga Atau cinta segitiga Di kalangan Para relawannya Wah ini memang Ngos-ngosan Pemirsa Tetapi Bagus juga Ya supaya Tidak benturan Dari Dari sejak awal Ya Seperti ini Bagus Ya kalau bisa Sebetulnya Putaran pertama itu Ada lima Atau enam Capres Jawa Pres Itu jauh lebih bagus Ya sayang memang Presidensial Tresot itu Mencapai 20% Sehingga Maksimal itu kan Empat Lima Tapi lima itu Tidak mungkin Empat lah Umumnya Dan empat Tapi ternyata Juga Isu bahwa Demokrat Mau narik Gerbong yang Mana-mana Ternyata Tidak juga Nah Kembali kepada Menteri Agama Ya Yang melontarkan Candaan Soal pasangan Baca Pres Capres Amin Ya Akronim Tersebut Dipakai oleh Anies Baswedan Mohimin Iskandar Dia menyebut Yang memilih Amin Berarti Bid'ah Tau Bid'ah Rumahnya ya Hal itu Dikatakan Yakut Saat Buka Orientasi PPPK Kemenak RI Di Surabanya Ya Awalnya Dia melempar Candaan Kepala Badlitbang Diklat Kemenak Profesor Amin Suyidno Nah Setelah itu Yakut Menyinggung Soal Amin Yang sedang Rame Prof Amin Suyidno Ini Aminnya Tambahan Atau Sudah Lama Pak Bagusnya Sudah Lama Prof Karena Lagi Rame Amin Lagi Rame Kata Yakut Selah Sambutan Diklat Keagamaan Surabaya Yang melanjutkan Candanya Tentang Nama Amin Lalu bertanya Apakah Nama Amin Terkait Dengan Anis Cak Imin Saya Enggak Tahu Ya Saya Juriga Biasanya Panggil Pak Yitno Bukan Amin Suyitno Jangan Jangan Ada Capres Singkatannya Amin Ujarnya Lalu Yakut Berseru Bahwa dirinya Tidak Akan Memilih Amin Dia Juga Mengatakan Orang Yang Memilih Amin Berarti Bidah Inilah Otaknya Yakut Itu Ya Dia Tidak Memilih Amin Tidak Paten Gitu Capres Anis Baswedan Dengan Muhemmin Iskandar Mau Milih Yang Porno Juga Silahkan Gebrak Meja Silahkan Gitu Tetapi Membitahkan Amin Dengan Konteks Seperti Ini Sebetulnya Hanya Mentertawakan Dirinya Sendiri Ya Kok Serendah Ini Ya Begini Mau mendapatkan Berkah Kiai Gitu Ya Tidak Tau Tetapi Inilah Kenyataannya Ada Friksi Friksi Tipis Sama Mirip Dengan Yeni Wahid Yang Apa Namanya Karena Ada Cak Imin Berarti Dia Tidak Mendukung Ya Tidak Apa Terserah Tetapi Tampaknya Ya Apakah Seberapa Ngaruhnya Itu Tidak Tau Yang Menjadi Masalah Memang Kemudian Kalau PKB Ini Akhirnya Mendapatkan Suara Yang Besar Lebih Besar Dari Yang Diperoleh Sekarang Dan Anies Muhaymin Ini Terpilih Menjadi Presiden Apa Yang Terjadi Dengan Orang-orang Seperti Itu Ya Mungkin Selesai Juga Sejarahnya Sudah Tidak Dihitung Lagi Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh